Sadir Ramdhani saat ini sudah dipanggil oleh Sintayang untuk membela timnas Indonesia di ajang SEA Games yang akan dilaksanakan di Vietnam Namun beberapa kendala menimpa Sadir Ramdhani Ya diketahui Sadir Ramdhani tidak bisa berbuat banyak karena keinginannya untuk membela timnas Indonesia harus dihalangi oleh klubnya Yakni Sabah FA, klub asal Malaysia Ya hal ini pun membuat semua pecinta sepak bola Indonesia merasa kesal Pasalnya Sadir Ramdhani sedang on fire Dan juga Sadir Ramdhani banyak sekali yang menunggu aksinya bersama timnas Indonesia Bahkan media asal Malaysia mengakui bila Sadir Ramdhani dihalangi oleh klubnya gabung ke timnas Indonesia Salah satu media olahraga sepak bola asal Malaysia Semuanya bola mengatakan dan buka-bukaan Hal tersebut diketahui melalui judul semuanya bola yang dipublikasikan pada Kamis tanggal 31 bulan 3 kemarin Yang berjudul Instagram Sabah FC diserang penyokong Garuda akibat halang Sadir Ramdhani Hal itu memang benar hal ini karena terjadi amarah dari netizen Indonesia Karena tidak terima Sadir dihalang-halangi untuk bisa gabung ke timnas Indonesia Hal inilah yang membuat netizen semakin geram Pasalnya dibalas langsung oleh netizen Malaysia yang mengungkap bahwa Indonesia mundur saja Latihan tidak pernah persiapan jarang mau ikut SEA Games Ucap netizen Malaysia Hal ini pun tentu akan menjadi perbincangan hangat di Instagram Sabah FC atau Sabah FA ini Pasalnya Indonesia dituntut untuk mundur saja ke SEA Games Ini sebuah permainan dan bukan lelucon Karena Malaysia seolah menyindir PSSI karena persiapan Indonesia belum matang Padahal kita ketahui bahwa timnas Indonesia UD3 yang akan menjalani SEA Games sebentar lagi Akan berangkat ke Korea Selatan untuk melakukan pemusatan latihan di sana bersama Coach Shen Taeyong Nama-nama beken seperti Mark Klok sudah dipanggil dan akan menyusul ke Korea nantinya Indonesia bukan tanpa persiapan Jadi jika ada yang mengatakan Indonesia mundur dari SEA Games Karena belum ada persiapan itu tidak benar Dalam hal ini memang PSSI seolah dicurangi oleh media Malaysia dan juga publik Malaysia Pasalnya Sadil Ramdhani selalu dihalang-halangi oleh klub Ini tentu bisa menguntungkan Malaysia jika bertemu Indonesia Karena bintang Indonesia tidak bermain saat menghadapi harimau Malaya itu Ini bisa menjadi strategi dari tim Malaysia untuk bisa menjungkalkan Indonesia di SEA Games Pasalnya target Indonesia sangat tinggi yaitu mendapatkan emas di cabang sepak bola ini Lantas bagaimana menurut kalian apakah tidak adanya Sadil memang berpengaruh nantinya di tubuh timnas Indonesia? Terima kasih telah menonton!